Tribudors, kegembiraan menjelibuti puluhan pekerja tambang Kalianci di Bukit Jadih, Desa Parseh, Kecepatan Soja. Keupatan Bangkalan usai mendapatkan secara gratis alat pelindung diri atau APD dari Fakultas Kedokteran Gigi, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga Surabaya pada Minggu 20 Oktober. Diketahui hal tersebut mulai dari helm, masker, gas respirator, sarung tangan, rompi kecemeta hitam, dan bening anti-sinar ultraviolet, hingga rompi reflektor untuk melindungi kulit dari terpaan langsung sinar matahari hingga sepatu keselamatan. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Ketik Rekan Adila dan Tribuner Selamat Siang meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja masyarakat pekerja tambang Batu Kapur atau Galian C di Bukit, Ketik Desa Parseh, Kecepatan Soja Kabupaten Bangkalan, menjadi penghasilan Fakultas Kedokteran Gigi, SKG, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Uner Surabaya. Ketiknya 20 paket alat pelindung diri atau APD berikan secara cuma-cuma kepada para pekerja tambang mengharapkan mengurangi tingkat fatalitas resipu kejelasan kerja. Dalam setiap paketnya terdiri dari APD yang diterima para pekerja tambang terdiri dari masker gas respirator, sarung tangan, kacamata hitam, dan bening anti-silar berkatiolet, rompi reflektor, handsblow, untuk melindungi kulit dari terpangan langsung sinar matahari hingga sepatu keselamatan. Ketua Penghidupan Pekerja Tambang di Ketik Desa Zainal mengubahkan pemberian APD itu setidaknya mampu mengurangi kekhawatiran para pekerja yang dalam kerja sehariannya beraktifitas di lapangan, eh di bentukan kerja penuh kebatuan dan tergim dan keram. Sebelumnya Tribunal Sihak, SKG, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Uner Surabaya memberikan pelaksian sekaligus pembentukan para kader pos upaya kesehatan kerja atau usaha yang diambilkan para pekerja tambang. Sebelumnya 20 paket APD itu dilakukan bersamaan dengan pertengian pos usaha yang bertemakan inisiasi pos usaha untuk meningkatkan keperlamatan kerja kelompok masyarakat menambang bagi pelaksanaan bisnis ketik. Di dalam kesempatan itu Kepala Bagian Patologi Mulut dan Maksilu Fakultas Kegi Uner, Prof. Dr. Resma Fikirahayu, serta Kepuasi Pelaksana Pengabian Masyarakat Inisiasi Pelakukasam Bisketik, Kepuasi Medjawasi, serta Kepala Prodromas Ketik, Purwasi, dan Aparatu BK Parsehali. Sebelum penyerahan APD, para pekerja terlebih dahulu berjudikan paparan pemberian persolongan pertama dan kekerasan yang disampaikan Dr. Petit Masyuski dari Ski Eka Menjantar. Kepala Petit Masyuski Desa, Ski Purwasi, yang dimasakkan pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dengan pemerintahan Desa Partai sebagai tingkat lanjut atas kebersihan posi kata. Sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan masyarakat sekitar sepertinya bagi para penambang sementara ketua tim pelaksana pelaksanaan pelaksanaan masyarakat inisiasi posi kata Bukit Jetis dari Ski Medawasi. Pertan kegiasan pelaksanaan masyarakat ini terlaksana dengan dukungan dari kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi serta rektorinir. Yang menjelaskan kebutuhan pasukan kata-pembedaan APD merupakan program pemberdayaan masyarakat supaya sebagai unir memperkenalkan ekonomi kepada masyarakat pemerintahan tambang untuk menesankan rektorin supaya pemerintahan diperlaksanaan dan penjelasan tersebut. Sehingga rekan adalah dari pemerintahan ekonomi. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dibu Darus, wartun kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Pak Kuyuban Pekerja Tambang, yakni Zaidal dan Dr. Gigi Siska Meidawati, selaku Ketua Tim Pelaksana POS UKK. Berikut untuk tayangannya. Berangkat dari pengamatan kami di area Bukit Jeding ini, di mana kalau pekerja itu melakukan pekerjaannya sehari-hari, tanpa alat pelindung diri. Sehingga mungkin beliau secara tidak langsung itu sudah tahu resikinya. Tapi belum benar-benar paham. Sehingga kami tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran para pekerja di Bukit Jeding atas pentingnya penggunaan alat pelindung diri dalam kegiatan pekerjaan mereka sehari-hari. Dan yang lebih utama adalah membentuk POS UKK atau POS Upaya Kesehatan Kerja. Dengan diinisiasinya POS Upaya ini, masyarakat terutama pekerja tambang di Bukit Jeding ini mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk bisa meningkatkan kesehatan dan peramatan kerjanya. Dan kami juga memprovide Bapak-Bapak yang ada di sini dengan alat pelindung diri. Sebenarnya kami memang merasa was-was sejak hujan kita ada di gunungan dan berbatuan. Dengan adanya program ini, kita menjadi berdaya diri dan agar menambah percayaan dalam bekerja untuk menjaga keselamatan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu 20 APD. Ya memang kurang, berbatuan sangat kurang sekali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.